Nah, di sini teman-teman bisa lihat, untuk situs DuckDuckGo itu telah berhasil terbuka. Nah, bagaimana cara membuka situs DuckDuckGo? Teman-teman simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara membuka situs DuckDuckGo di Google Chrome. Nah, ketika kita akan membuka situs DuckDuckGo, pasti muncul keterangan seperti ini, yaitu koneksi Anda tidak pribadi. Hal ini dikarenakan situs DuckDuckGo itu telah diblokir. Maka dari itu, kita harus menggunakan settingan khusus agar teman-teman tetap bisa membuka situs DuckDuckGo ini. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke browser kalian masing-masing. Di sini karena kita akan membuka situs DuckDuckGo melalui Google Chrome. Oke, kita masuk ke Chrome. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian di sini teman-teman silakan scroll saja ke bawah, lalu kalian pilih pengaturan atau setelan. Kemudian langkah selanjutnya, di sini teman-teman silakan scroll saja ke bawah, lalu kalian pilih di bagian pemeriksaan keamanan. Nah, di bagian pemeriksaan keamanan ini silakan kalian pilih yaitu Save Browsing. Selanjutnya, di sini teman-teman silakan pilih yaitu yang paling bawah atau tidak ada perlindungan. Oke, kita klik di sini. Lalu kita pilih non-aktifkan. Nah, jika sudah, silakan teman-teman kembali lagi. Oke, kita kembali. Lalu kalian pilih di bagian privasi dan keamanan. Kemudian langkah selanjutnya, di bagian privasi dan keamanan silakan kalian scroll saja ke bawah, lalu kalian pilih yaitu bagian gunakan DNS aman. Di sini, di bagian gunakan DNS aman silakan teman-teman aktifkan. Lalu kalian pilih bagian penyedia lain. Selanjutnya, kita klik di bagian sesuaikan. Dan di sini itu akan muncul beberapa pilihan. Di sini teman-teman silakan pilih yaitu Cloudflare 1.1.1.1. Lalu kalian kembali lagi, jika sudah pilih yang Cloudflare. Oke, kita kembali teman-teman. Dan di sini kita coba buka untuk situs Dagdago-nya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, untuk Dagdago itu telah berhasil terbuka. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Kemudian akhirkan kita yang terima kasih. Terima kasih.